Background ku kotor banget, god dammit Yo what's up guys, Nikisan disini Dan hari ini aku bakalan main car parking multiplayer Ya kalau misalnya kalian sudah menonton atau sudah nge-follow TikTokku Ya kan jangan lupa nge-follow TikTokku guys Mungkin banyak dari kalian yang udah pada tau Kalau misalnya aku biasanya main car parking multiplayer di TikTok guys Dan biasanya aku melakukan live stream di TikTok Untuk masalah multiplayer dan mabar dengan kalian disana Dan tujuannya aku membuat video ini itu Ya tentu aja seperti yang kalian lihat di title itu Hari ini aku akan mereview 5 mobil pemberian dari kalian Yang menurutku itu keren banget Dan jangan salah-sangka mobil-mobil yang kalian kasih kakudi pada saat live stream itu Itu menurutku itu keren semua Dan ini aku akan mereview 5 mobil yang menurutku itu paling menonjol diantara semuanya gitu loh Oke langsung ke video dan aku langsung menuju ke nomor 5 ya guys Dan nomor 5 jatuh kepada tangannya yang membuat mobil ini oke Yang membuat mobil ini itu nomor 5 bukan gara-gara velgnya oke Velgnya ini super-super jelek menurutku Lihat tak untuk artwork stylenya Gila gak sih ini Jadi orang yang ngasih aku ini kurang lebih itu orangnya itu nge-tribute mobil ini kepada X-XTentacion X-XTentacion oke Bentar aku bakal nge-fix mobil ini menjadi sedikit lebih bagus oke Tujuh aja aku gak pernah ya Untuk masalah ngetes mobil ini Aku yakin mobil ini bakalan kayak terkait dengan baik Soalnya aku lihat sendiri di livery-nya aja udah gila Ya sorry guys aku gak bisa kayak mengingat semua nama kalian yang ngasih mobil ke aku Soalnya yang ngasih mobil ke aku itu banyak banget oke Which is thank you guys itu gila banget sih Jadi ya kamu bisa ngeliat ini livery-nya disini Ini livery-nya stands out banget sih Hmm Ya ini rasanya mobilnya nge-glitch deh Jangan lupa ini mobil ini bukan buatanku sama sekali Ini buatannya dari subscriber kita nge-glitch sekarang Yup Oh my god Oh my Jesus Oke nunggu sampai selesai limiternya deh Yugo Oh my god Banyak orang mantep jiwa disini oke Banyak riser Rasanya gak ada yang mau main sama orang nge-glitch ini Jadi ayo kita sekarang coba seberapa cepetnya mobil ini Oke gaspol 2000 kmh bro Oh my god Ini sedikit nge-struggly ke 10 ribu Oke langsung nge-lag Oh Oh Kita langsung kemana ini Oh oke Jadi kalau misalnya kalian kepo seberapa cepetnya Kalau misalnya kalian laju di 20 ribu kmh Secepet ini guys oke Aku beneran gak isah nge-control mobil ini Jadi ayo kita lanjut Jujur aja kalau misalnya aku pakai mobil-mobil kayak nge-glitch ini aku merasa berdosa banget guys oke Dan mobil favorit keempatku adalah ini Oh 180SX ini Oh Kalau misalnya kalian gak tau biasanya aku ini mendambakan mobil ke 180SX Dan tiba-tiba ada orang yang nge-give aku 180SX Dan ini kurang lebih nih 180SX nya ini bukan modifanya dia full ya Ini sudah aku benakin untuk pasang modifanya Dan mobil ini surprisingly gak terlalu banter di game ini Tapi yang penting mobil ini itu asik buat dimainkan Jadi mobilnya bukan nge-glitch juga oke guys Gak seperti yang tadi Kalau misalnya kalian bilang 180SX itu jelek Oke opini kalian salah Jadi ini menjadi salah satu mobil ter-favoritku ini Selain ini 180SX Mobil ini enak banget buat cruising atau buat touring sama temen-temen Jadi ya matap jiwa sih Dan suaranya 180SX nya di game ini Matap jiwa Oke Jadi ya overall untuk menurutku ini mobilnya ini keren banget Dan ini mobilnya gak terlalu cepet Seperti ini oke Dan mobil favorit ketiga aku Give me some drum roll please Mobil ketiga aku adalah ini oke Ini menjadi urutan ketiga aku Soalnya ya selain ini mobil yang salah Gak gak aku joking Ini mobil ini keren banget oke Ini gila sih Ada orang yang membuat RX-7 fail site-nya Tokyo Drift Untuk masa livery-nya Kepada Viper GTS CC Dan dikasih ke aku guys Gila gak sih Jadi ya confirm untuk kalian-kalian ini Ya kalian semua orang-orang cantik dan ganteng ini Dan bisa melakukan dan membuat livery semacam seperti ini Jadi ya alasan mengapa aku suka mobil ini Satu karena livery-nya oke Dua karena livery-nya ini Sangat ngefit dengan Viper GTS Jadi ya aku akan mencoba mobil ini sekarang di City 2 Soalnya di City 1 itu membosankan Dan banyak orang yang nge-glitch disana Oke sebelumnya itu Kita soundtest untuk masa Viper ini Sangat-sangat bukan V10 Oke ayo kita coba untuk mobil ini Oh oke mobil ini drifty Dan aku ingat banget Kalau misalnya mobil ini itu bukan mobil yang paling cepat di game ini Tapi mobil ini itu masih bisa melakukan drag race dengan cepat banget Dan ini mobil menurutku keren banget sih Dan jangan lupa mobil ini bisa melakukan sedikit nge-drift guys Hanya aku aja yang gak bisa nge-drift soalnya aku cubu guys And there you go Sekarang kita nge-race bareng cipi Dan yang kita lakuin ini Apa pemanasan ban terlebih dahulu ya kan Soalnya kalau misalnya kamu mau nge-drift race oke Aku saranin kalian kayak semacam kayak nge-hit ban nya dulu Jadi kalian burn out dulu Supaya kalian bisa mendapatkan launch yang sangat bagus untuk di game ini oke Aku yakin aku bisa menang ini ya Aku yakin aku bisa menang Let's go Lounge nya gila ya bro Dan there you go Ini mobil sangatlah keren Jadi kurang lebih seperti itu untuk masalah RX-7 nya ini Apa aku barusan bilang RX-7? Viper Menurutku ini untuk masalah delivery ini Menurutku mobilku ini yang paling keren untuk sekarang Soalnya ya ini pemberian dari followerku Dan ini sangatlah keren Mantap jiwa sih Langsung aja ke nomor 2 Yaitu ini Boom Oke Ini warnanya salah Aku akan nge-fixnya terlebih dahulu Yup Kamu bener Ini mobil adalah Supra nya Paul Walker Dan ini menurutku untuk masalah Supra nya Paul Walker ini Kayak white body seperti ini Menurutku Seperti seksi loh I'm not gonna lie Ini Supra adalah salah satu Supra yang paling keren oke Bahkan ada detailingnya loh untuk Supra nya ini Ada kayak simbolnya Toyota disini Gila gak sih? Good looking banget loh Supra nya ini Dan ini menurutku ini di nomor 2 oke Yang stand out Jadi ya tanpa panjang lebar lagi Ayo kita dengerin suaranya Supra Dan ayo kita dengerin kemerduaannya di game ini oke 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 It's pretty good Itu bukan suaranya Supra sama sekali Tapi I will take that Oke that's pretty good Jadi ayo kita sekarang coba disini Oh Oke Ini mobilnya creepy boy loh ini Gila ini mobil Dan kalian tau sendiri Kalau misalnya Supra itu kayak banyak Apa ya Hilang kendali atau gimana Dan ini menurutku ini salah satu Supra Yang bisa aku kendaliin Selama aku mainan game apapun Misalnya Forza Horizon 4 Atau CPM ini Dan rasanya ada karmic disini Dan aku rasanya stands out Buat kamu ini Soalnya aku pakai Supra Oke Halo karmic What's up Ini mobilku stands out banget loh Kayak ada orang ini ya kan Ini orangnya ini Liverinya JDM-JDM-an Dan ini ada Sylvia Sylvia ya looking good He's pretty good Dan ada yang ngedrift-ngedrift juga disini Ini driftnya orang ini Jujur aja lumayan banget And there you go Dia ngeparkir mobilku Eh ada yang nge-notice aku Eh what's good Weh ini aku jujur aja Kalau misalnya aku pakai Supra ini Aku menjadi pusat perhatian loh bro Oke ada yang rusuh Oke mantap Dan kita sekarang berada di ujung acara guys Oke ini adalah mobil yang bagiku Paling stand out Dan menurutku yang paling bagus Jauh lupa kalau misalnya Semua mobil yang kalian kasih kepada aku itu Semuanya mantap jiwa oke Dan menurutku ini Cuman mobil yang paling stands out gitu aja Jadi ini adalah mobil yang paling stand out Menurutku Ini mobil Oh so good Dan aku sering melihat Kayak livery-nya Paul Walker Berada di Supra di game ini Jadi itulah mengapa Itu berada di angka 2 oke Bahkan untuk masalah lampunya Yang warna merah ini Ini warna merahnya ini Cocok banget dengan mobil Yang kayak lebih Kayak lebih kereng gitu Lebih apa Lebih marah gitu Untuk masalah kecepatan Atau gimana gitu Mobil ini tuh gak secepat Supra yang tadi guys Tapi ini mobil menurutku Paling keren oke Begitulah untuk masalah review-review Mobil yang ada disini Jujur aja menurutku Seperti yang aku bilang sebelum-sebelumnya Semua mobil yang dikasih kepada aku Itu semuanya bagus Oke guys Ini mobil keren banget Aku suka banget sama livery-nya disini Ini menurutku livery-nya sangatlah cocok Dengan M4 Jadi yang kurang lebih seperti itu guys Untuk masalah videonya Thank you guys udah melihat video ini Dan jangan lupa Kalau misalnya kalian suka cpm Atau kalian suka gameplay-gampelnya seperti ini Jangan lupa Like Oh subscribe Dan jangan lupa untuk cek tiktok Dan IG-ku Untuk live stream ke depannya Oke guys Dan I will see you guys At the next video And bye-bye